Intro Ya kita di segmen terakhir membahas mengenai cegah dampak virus semakin serius Bu Paulian tadi sudah mendengar kira-kira 6 bulan Nah kalau bagi pihak level sangat lama dong ini. Sangat lama, 1 bulan aja lama banget. Ini saja udah 90% ya Bu yang mengembalikan tiketnya Seperti apa nanti? Jadi makanya kita sih sudah buat media noise Kita sudah tulis surat juga kepada pemerintah Jadi apa yang kami harapkan adalah apa yang sudah diberlakukan di negara-negara lain Jadi kami mengacu kepada negara lain, Malaysia, Singapura, Hongkong itu dari pemerintah sudah mulai memberikan grant. Grant dalam arti kata hibah kepada industri pariwisata Kalau yang kami dengar dari media sekarang ini kan yang baru dapat hibah itu baru bukan hibah juga sih, potongan insentif pariwisata baru maskapai, hotel dan restoran dimana hotel dan restoran mendapatkan potongan pajak Jadi nanti pemerintah pusat yang membayarkan pajak kepada Pemda Ini kan belum terjadi kepada industri travel agent. Sementara yang tadi seperti saya sebutkan dengan pembatalan penurunan penjualan 90% hampir mencapai 90% sekarang 6 bulan lagi kata dokter tadi Jadi sementara kantor kami kan harus beroperasi anggota kami masih tetap harus membayar sewa kantor kemudian bayar gaji karyawan, listrik semua biaya operasional itu kan harus tetap dibayarkan Selama mulai dari bulan Maret awal ini 1 Maret, anggota kami sudah banyak yang mulai menerapkan libur di hari Sabtu, efisiensi biaya Jadi libur di hari Sabtu, kemudian unfaid leave Jadi karyawan itu masuknya separoh-separoh setengah-setengah dengan membayar gaji mereka separoh lalu kemudian mengurangi jam kerja Jadi tadinya kalau mereka buka jam 8 sampai jam 8 malam ada dua shift, itu sudah mulai dikurangi Jadi mulai jam 8 sampai jam 5 sore shift malamnya sudah tidak ada lagi Jadi langkah-langkah itu dilakukan kemudian tidak ada pengangkatan karyawan baru tidak ada rekrutmen karyawan baru Baik, sudah ada mungkin kejadian ekstrim yang membuat travel tutup begitu? Sudah ada, karena kembali lagi pembatalan penumpang ini kan mengakibatkan refund kalau kantornya atau travel agentnya tidak mempunyai cash flow yang cukup kuat kebayang nggak kemarin yang pada umroh kemarin berapa ribu orang yang sudah bayar di muka untuk sekian bulan mereka rush langsung ke travel agentnya mereka minta refund saat itu juga kan mereka kadang-kadang nggak mau tahu sementara kita refund itu kan menunggu dari maskapai kita sudah membayar tiket kepada maskapai waktu kita isu tiket, kita sudah membayar supplier semuanya refund itu kan perlu proses mereka tidak jadi berangkat, besok nih nggak jadi berangkat saat itu juga mereka minta refund it's impossible kita dapat refund dua bulan kemudian, tiga bulan kemudian baik-baik kalau melihat bagaimana ya ini dampaknya sangat serius sekali di travel khususnya begitu ya Bu Paulin sudah ada buka bicara dengan Kementerian Pariwisata? sudah mulai besok pun kami akan meeting lagi dengan Kementerian Pariwisata langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebetulnya cukup baik jadi mereka mengajurkan kita untuk lebih menggalakkan pariwisata domestik, wisatawan domestik dan itu kan kami lakukan dengan membuat paket-paket wisata domestik untuk ditawarkan kepada masyarakat tapi kembali lagi, ini langkah panjang jangka panjang, nggak bisa kita jualan sekarang minggu depan langsung ketahuan hasilnya jadi kami lebih memilih sebetulnya kalau pemerintah bisa diajak bicara Kementerian Keuangan bisa diajak bicara langkah konkret lah, seperti yang dilakukan tiga negara tersebut potongan pajak itu sudah pasti jadi potongan income tax itu sangat membantu sekali pemotongan PPH21 itu akan sangat membantu kemudian penundaan pembayaran biaya BPJS iuran BPJS, penurunan tarif dasar listrik atau air itu akan sangat membantu itu langkah konkret untuk menyelamatkan ratusan ribu travel agent sudah ada jaminan dari pemerintah untuk bisa melakukan itu? belum karena memang penerapannya juga tidak mudah ya ya, betul Pauline baik, apa langkah kedepannya untuk bisa mungkin sama-sama sesama ya asosiasi travel untuk bisa survive bersama apa gitu, Pauline? jadi kalau dari kami sendiri ya kami kemarin pas lagi waktu kita roadshow di daerah-daerah pun kami menginformasikan kepada teman-teman oke ini butuh waktu jadi kenapa nggak semasa kita lagi masa tenang ya kita bilangnya masa tenang ini kita meningkatkan kapasitas human resources jadi waktu ini kami gunakan daripada oh kita juga tetap harus bergaji karyawan daripada mereka nganggur cuma main game aja setiap hari yuk kita sama-sama kita buat training kita meningkatkan kapasitas human resources kemudian membuat pengenangan produk itu yang akan kami lakukan dari asosiasi jadi selama masa tenang ini lebih apa ya meningkatkan intelektualnya mereka lah gitu meningkatkan knowledge-nya mereka sehingga waktunya nanti kita sudah bisa jualan lagi ya itu akan dimanfaatkan normal kembali begitu ya berita-berita yang ada hoax-hoax yang ada itu mempengaruhi tidak? sangat memperburuk sangat memperburuk itu juga salah satunya ya waktu sebelum travel fair kemarin kami sempat membuat media briefing yuk teman-teman media yuk exhibitors kita memberikan berita-berita positif supaya tadi kalau kita stay healthy kan sebetulnya kita bisa tetap keep traveling jadi jangan terpengaruh dengan adanya hoax-hoax yang bilang kalau misalkan salaman pun bisa kena atau apa bisa kena ya kita sendiri harus stay healthy dan kita sendiri harus menjaga kebersihan masalah di Indonesia bepergian domestik kadang-kadang kita sendiri pun merasa gak nyaman karena tidak dapat dipungkiri mohon maaf destinasi-destinasi wisata domestik itu pun kadang-kadang higienisnya kurang jadi kebersihan kamar mandi kemudian kebersihan tempat itu sendiri lalu makan, restoran tidak semua tempat menyediakan wastafel untuk cuci tangan yang ada wastafel cuci piring coba sampai kita lihat di restoran, di rumah makan-rumah makan di daerah tidak ada wastafel tempat cuci tangan pakenya kobokan semua dan itu kan kurang cukup higienis menurut kita ya makannya ya Indonesian style menggunakan tangan lebih nikmat katanya berdulang makan pakai tangan nyapok bahkan di rumah makan padang kan pakai ini ya kobokan ya makan pakai mulut, masuk mulut makan yang awal lagi disitu kan jadi kan rame-rame nyapok begini, begini lagi itu kan sangat tidak higienis sebetulnya dok bagaimana? tapi masyarakat Indonesia survive loh selama bertahunan kita merasa bersyukur kita hidup di negara ketulistiwa di mana virus-virus ini tetap ada dan berkembang tetapi tidak infeksius seperti di negara-negara subtropik itu fakta itu fakta yang kita terima sekarang bahwa negara kita ada positif tapi lebih ringan tapi memang secara umum virus ini memang gampang menular tetapi tidak menyebabkan persentase untuk menjadi penyakit berat tidak sebesar SARS dan MERS nah itu sudah faktanya saya malah jadi ingin menimbrung bahwa dua acara kedokteran internasional saat ini yang harusnya saya ikuti jadi tidak jadi betul Osaka ya dok ya? saya ada di Itali satu dan satu lagi di Austria saya lihat trennya grafiknya untuk negara tersebut terus meningkat penderita aja jadi memang belum dibatalkan panitia tapi mungkin saya yang membatalkan diri sendiri jadinya jadi kenapa? karena itu tadi acaranya bisa diikuti secara online why not? nah gitu ya saya juga tidak ingin saya akan waspada tapi kemungkinan tertular ada saya tertular 14 hari saya harus di Karantina waduh itu akan mengganggu sekali dalam pelayanan saya sehari-hari nah ini inilah yang turut mengambil bagian sehingga saya seperti kata Ibu Polita tadi pasti akan meng-cancel berarti memang untuk memerangi virus ini memang harus ada dikorbankan ya dok? iya tetap ada dalam peperangan itu harus ada korban tetap ada korban bukan hanya malah di negara internasional yang saya baca bahwa Etihad atau Emirate ataupun KT Pacific sudah seperti itu tadi merumahkan karyawan, sif-sifat dan lain sebagainya karena memang zero passenger di mana nggak ada zero passenger spek 6 bulan masih lumayan lama ya Ibu Paulin tapi roda tetap berputar kok Ibu Paulin nanti pasti akan ada matahari begitu ya nah terakhir Ibu Paulin apa pesan untuk pemerintah untuk bisa membantu teman-teman travel bisa survive? ya mungkin ya tadi seperti saya bilang mengacu kepada negara lain aja apa yang sudah diterapkan negara lain itu kan ternyata berguna dan bermanfaat Singapur, Malaysia, Hongkong yang paling gampang deh atau Singapur, Malaysia Singapur, Malaysia ini kan karakternya mirip dengan Indonesia ya jadi dengan pemotongan pajak kemudian insentif yang diberikan itu untuk langkah konkret 6 bulan loh tadi katanya kalau untuk marketing oke lah dalam waktu 6 bulan marketing bisa dijalankan tapi langkah konkret sekarang jangan sampai nih bulan Februari udah bikin ngos-ngosan ya jangan sampai nih bulan Maret malah akhirnya bikin piarap semua kan akhirnya industri pariwisata ini menghidupi sekian banyak ya karyawan sekian banyak keluarga once industri pariwisata itu tumbang kan akhirnya malah sekian banyak ya orang gak bisa makan ini kan pariwisata kan salah satu pilar ekonomi di Indonesia akhirnya nanti dikembangkan pemerintah ada perlu suntikan dana juga dari pemerintah harusnya itu yang kita harapkan kembali ke virus corona yang kuncinya adalah stay healthy dok bisa berikan tips bagaimana agar kita tetap stay healthy di tengah ya kepanikan yang ada sudah banyak dari media sudah begitu gencarnya mempromosikan soal kebersihan tangan higiene, penggunaan sanitasi dan segala macam kembali ke pola makan sehat, pola hidup sehat itu sudah banyak sekali tetap konsisten gitu loh karena kalau virus ini meredah kita kembali lagi meredah soal hidup sehat tadi kita kembali lagi mungkin begadang, kita kembali lagi mungkin merokok barangkali gitu ya nah ini kita yang harus konsisten untuk menjaga tubuh kita sehingga kalau nanti ada virus masa yang akan datang kita sudah terbiasa dengan hidup bersih itu seperti sekarang sanitizer mendadak habis karena semua tiba-tiba membeli pada saat yang sama kenapa nanti virus ini meredah hand sanitizernya di rumah sakit aja hilang sejumlah itu adalah gudang penyakit nah jadi ini yang menyebabkan apapun ceritanya yang namanya pencegahan pasti butuh kos dan itu bukan kita katakan itu bukan biaya yang terbuang itu investasi itu yang paling penting sehingga kita bersama-sama bisa mengedepankan hidup sehat ada memang yang harus uang keluar yang lebih tetapi dampaknya akan tidak sebesar apa yang terjadi sekarang baik, baik tetap menjaga diri ya menjaga lingkungan sekitar akan tetap sehat baik, terima kasih Dr. Frans terima kasih Ibu Palin sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara Pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini saya Apelia Putri pamit dan sampai jumpa selamat menikmati